Hei yo yo, what's up Raduns Welcome back to Kerajaan Sandu Oke baiklah Raduns Untuk kemarin kita sudah membahas tentang Brand-brand yang paling terkenal di Indonesia untuk saat ini Ada top 5 brand, ada 15 brand, segala macam ya Oke Raduns, sekarang kita akan unboxing atau mereview lagi satu buah t-shirt dari dari Bandung juga Ini t-shirtnya gak terlalu terkenal ini kayaknya level 2 nya di t-shirt ini Megat udah terbahas ya, ini udah di review juga Oke baiklah Raduns selangsung aja kita review atau unboxing t-shirt dari bandel ya ini dia t-shirt bandel t-shirt bandel t-shirt bandel ini dia nampak ya pada dosa ini mereknya bandel ya ini t-shirt dari bandel bandel ini size S ya jika para Raduns mau yang ini silahkan datang ke instagram kami adsan222 disana ada bermacam t-shirt yang udah di review dan siap di resell oke oke Raduns bandel aparel ya bandel ini banyak juga ya tapi ini L nya 2 kalau bandel bandel yang B-A-N-D-L itu Jepang punya ya itu Jepang punya harganya jen kalau ini bandel L nya 2 L nya 2 jadi yang punya Indonesia ya kalau bandel yang itu Jepang punya oke langsung aja kita buka para Raduns ya bandel ya dari plastiknya plastik biasa ya plastik biasa standar biasa lah ya langsung aja kita buka iuuu ini dia bandel aparel ya ini hengteknya hengteknya bandel ya ini belakangnya juga gak ada apa-apa lagi tuh cuman itu aja harganya cuman ini berapa kemarin ya Rp60.000 ini murah banget bandel ini sablonanya juga oke rubber rubber kayaknya oke ini size S ya kainnya lembut kainnya lembut banget bagus kainnya kainnya combat 30S kayaknya dan di bagian neck necknya bagus banget ya DJ nya rapih banget terus logonya atau mereknya kainnya disablonin di disini bandel ya disablonin disini wah susah wah ini warnanya navy warna navy size S ukurannya kainnya bagus banget lembut banget paradons oh lembut banget ya ini lembut banget ini juga lembut ya hehehe oke oke di bagian belakang kosong ya paradons kosong eh wafennya juga gak ada wafen wafen kecilnya juga gak ada jahitannya distro ya bagus banget jahitannya boarding yang bagus berasanya bagus ya dan di sisi sininya bagus banget jahitannya nih bajunya rapi nyaman adem bagus banget sayangnya harganya murah banget ini terjangkau banget untuk eh kalangan anak-anak kos ya anak kos yang lagi kuliah atau masa pandemi ini ya mungkin ya oke kita lihat dari sini ada stay and strong bandel apparel ya apparel bandel mungkin ini tulisannya stay and strong tetap dan kuat bandel apparel ini tusan jepang diatasnya keren ya saya suka ini kemarin saya ambil dan tusan-tusan jepang seperti ini ini tusannya kayak bandel juga ini tusan jepangnya hehehe bandel apparel ini stay and strong sablonnya disini kayak discharge sablonnya kayak discharge oh sablonnya discharge ya discharge sablonnya discharge ini kita lihat kita tes ya nah kita tes ini kita lihat benangnya nampak kan di sablonnya oke itu dia dari bandel apparel ya yang membina baju ini silahkan ke instagram kerajaan san2 jangan lupa juga komen video ini like kalau suka unlike kalau nggak suka subscribe komen aja di bawah kalau mau tanya-tanya apa-apa tentang bandel apparel oke para duns sampai disini dulu video untuk review bandel apparel besok kita akan review lagi satu buah lagi dari bandel apparel juga dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh